Di sini saya akan mengubah Ryu Gojiken alias Draken dari anime Tokyo Revengers dari yang semula 2D menjadi 3D. Saya sudah siapin foto Draken yang tadi saya download di Google, dan foto inilah yang akan saya ubah menjadi 3D. Mari kita mulai. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengeblok semua kulit Draken dengan warna abu-abu. Baik itu wajah, telinga, ataupun leher, semua saya blok. Mengapa saya menggunakan warna abu-abu? Sebenarnya ini adalah percobaan guys. Saya mencoba blok dulu dengan abu-abu, baru saya warnain nanti. Setelah semua terblok, saya beri bayangannya. Untuk posisi bayangan, saya tiru persis seperti foto aslinya, saya juga berikan bayangan untuk membentuk bagian telinganya. Saya juga tambahkan kesan terang untuk membentuk wajahnya. Btw, arah cahayanya dari samping kanan, atau dari arah depannya Draken. Sekarang bagian kepalanya sudah agak terbentuk, lanjut ke pewarnaan atau coloring. Saya kira sudah selesai untuk bagian wajahnya, selanjutnya ke bagian mata. Saya blok semua matanya dengan warna abu-abu. Kemudian saya kasih gelap terang. Lalu saya warnai dengan warna putih. Agar tidak terlalu kaku, saya kasih bulu mata, tapi tidak saya bikin 3D. Biar tidak serem, saya kasih bulu mata. Kan serem kalau tidak ada bulu matanya, ya kan? Selanjutnya adalah bagian mulut. Saya blok semua mulutnya. Tidak peduli untuk gigi atau lidah. Kemudian saya beri gelap terang untuk membentuk mulut dan giginya. Setelah itu, baru saya warnai. Lidah dengan pink dan gigi dengan kuning. Eh, maksudku putih. Yosh, sekarang wajah Sangar Draken sudah kelihatan. Tapi kayaknya ada yang kurang. Ya, benar. Alis. Untuk alisnya, gak saya blok dengan wabu-abu. Tapi langsung dengan warna kuning. Saya juga berikan kesan 3D untuk alisnya. Sekarang kepala Draken dah jadi. Lanjut ke bagian rambut. Untuk rambutnya, saya pakai teknik manipulasi foto. Jadi, saya download foto dari Google. Saya crop dan saya sesuaikan dengan rambutnya Draken. Untuk rambut yang terjun ke bawah, saya juga pakai teknik yang sama. Lanjut untuk rambut yang digepang. Oh iya, kalian tahu gak nama gaya rambutnya si Draken ini? Kalau tahu, komen di bawah ya. Karena warna rambutnya Draken belum selesai, jadi saya akan grayscale untuk rambutnya. Lalu, mewarnai-nya dengan warna kuning. Saya juga kasih shading di bagian rambutnya. Yosh, udah jadi guys. Sekarang tinggal bajunya. Untuk bajunya, saya pakai teknik seperti bagian kepalanya tadi. Tapi, saya kasih tekstur. Kemudian, saya warnai dan kasih gelap terang. Sekarang, Bang Draken versi 3D dah jadi. Tinggal backgroundnya yang belum. Untuk backgroundnya adalah di taman. Dan saya blur agar jadi semakin keren. Agar gak kaku, saya beri kesan cahaya matahari. Dan seperti inilah hasil akhirnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan menonton video ini. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip. Jika suka, kalian bisa klik like. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe. Kalian juga follow instagramku di ati underscore fun art. Atau bisa juga klik link di deskripsi. Di sana ada karya-karya yang saya upload. Dan ada juga polling di sorotan saya. Saya harap kalian ikut polling untuk mempermudah saya dalam bikin konten. Sampai jumpa di episode lain. Dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.